Halo Roky Gerung, Roky Gerung, Mr. Bujangan, begitu banyak masalah hukum di masyarakat, kasus PINA menarik perhatian masyarakat, tapi kamu tidak ada bacot, tidak ada komentar apapun, Roky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hotman Paris lagi-lagi menyerang Roky Gerung dengan mengatakan apa prestasimu buat Indonesia. Dan Hotman Paris juga mempertanyakan Roky Gerung ya, begitu banyak kasus di Indonesia seperti kasus PINA, kenapa Roky Gerung pun bungkam tanpa membicarakan atau mengusut masalah kasus PINA. Hotman Paris mengatakan kamu Roky Gerung hanya bisa mengkritik Jokowi. Halo Roky Gerung, Roky Gerung, Mr. Bujangan, begitu banyak masalah hukum di masyarakat, kasus PINA menarik perhatian masyarakat, tapi kamu tidak ada bacot, tidak ada komentar apapun, Roky Gerung. Kamu sibuk terus mengkritik Presiden Jokowi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk kepala negara. Roky Gerung, apa prestasimu? Nothing. Keluarga nggak punya, mana prestasimu? Duniawi dan lain-lainnya, baik dalam karir. Makanya, halo seluruh saluran TV dan juga KPI, awasi jangan biarkan Roky Gerung terus-terusan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk kepala negara. Begitu banyak masalah hukum berakit kecil, kamu diam saja, tidak ada komentar yang kau sorot terus-terusan Jokowi, Jokowi, Jokowi. Lu apa prestasimu? Nothing. Tetapi kalau kita lihat ya, sepertinya Roky Gerung tidak tertarik dengan kasus PINA. Beliau lebih banyak memperhatikan masalah politik di dalam negeri ya. Lebih banyak mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam negeri. Kalau Roky Gerung pun harus turun tangan, ikut mengkritisi tentang kasus PINA. Jadi bagaimana kasus-kasus yang lainnya ya? Yang kita lihat aja, kasus Rp 271 triliun aja tenggelam ya. Gara-gara kasus PINA, tanpa tahu-menahu muncul yaitu Mahkamah Agung ya, mengeluarkan atau mencabut batasan usia untuk Pilkada 2024. Belum lagi muncul yaitu kebijakan pemerintah tentang TAPERA. Jadi kasus PINA ini justru banyak pengalihan-pengalihan isu-isu besar ya. Jadi cukup Hotman Paris lah ya, yang mengurus masalah kasus PINA ini. Kalau pertanyaan Hotman Paris, kenapa dia harus mengkritik Jokowi terus ya? Ya memang itu adalah bagian dari pengawasan dari rakyat ya. Kita tahu ya, Roky Gerung seorang akademisi dan intelektual. Memang dia berhak yaitu mengawasi dan mengkritisi pemerintah. Apalagi dengan ada undang-undang penyiaran ini semakin memperjelas yaitu terjadi pembungkaman terhadap masyarakat yang ingin mengkritisi pemerintah. Baik, coba kita lihat ya pernyataan Roky Gerung. Apa yang sudah dilakukan Roky Gerung selama menjadi seorang dosen? Apa yang bikin Roky Gerung buat negara? Gak ada yang dia bikin. Berkali-kali saya terangkan, saya dosen 15 tahun dan tidak ambil gaji. Di Universitas Indonesia, apa itu tidak membantu negara? Saya kembalikan pada negara kok, honorarium saya. Karena pada waktu itu saya punya American Express. Saya bisa kasih cerama, saya bisa nulis. Saya mengajar di SESPIMTi Polri. Mereka yang mau naik pangkat ikut mata kuliah saya di Lembang. Apa saya tidak membantu negara? Saya mengajar di SESKO, GAP TNI di Bandung. Saya mengajar. Saya mengajar di Lemhanas. Apa saya tidak membantu negara? Bahkan saya mengajar di Megawati Institut untuk kader-kader PDIP. Saya sudah mengajar kira-kira di separoh Universitas Muhammadiyah yang 180 ribu itu. Ini apa yang saya lakukan buat negara? Nah, akhirnya kan terjawab ya bahwa Roky Gerung sudah banyak sumbangsinya buat negara ya. Coba kita lihat ya, kira-kira Roky Gerung bagaimana menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia. Mbak Roky kan kalau melihat, Mbak Roky ini kalau lagi debat itu ada aja buat ngekau. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!